Anggota Polwan yang beragama Islam kini bisa menggunakan jilbab tanpa ada halangan saat bertugas. Penampilan Polwan berhijab kini bisa dijumpai di ibu kota. Hijab yang dipakai pun sudah diserasikan dengan baju dan celana dinas. Polisi wanita kini bisa leluasa menggunakan jilbab ketika bertugas tanpa ada halangan. Aturan berkerudung bagi Polwan pun sudah diresmikan Kapolri sejak 25 Maret kemarin. Penggunaan jilbab bagi polisi wanita dianggap merasa nyaman, mereka pun dapat bertugas tanpa khawatir dengan keadaan ataupun gangguan ketika di lapangan. Kami berterima kasih kepada pimpinan Polri dan para senior Polwan kami yang telah memfasilitasi kami dan melegalkan sehingga kami bisa berjilbab bagi polwan-polwan yang berminat untuk berjilbab. Intinya di sini kami bisa melaksanakan ya kewajiban kami juga sebagai muslim untuk berjilbab, tapi tidak, maksud kami tidak di luar dari peraturan Polri, tetap kita sesuai dengan peraturan Polri juga. Setiap unit pun akan mendapatkan seragam yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti ketika sedang bertugas di lapangan atau di kantor. Unit-unit yang diseragamkan dengan jilbab, yakni provos, reserse, intel, dan polisi lalu lintas, serta polisi sabara. Untuk tahun 2015, itu memang Mabes Polri mendapatkan anggaran sekitar 600 juta ya, sedangkan untuk daerah itu diserahkan masuk kepada dipa dari polda masing-masing. Tentunya kita berharap nanti apabila ada penyesuaian kita akan lakukan revisi lebih lanjut. Untuk memenuhi kebutuhan seragam polwan di seluruh Indonesia, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar 600 juta rupiah. Bagi polwan yang berhijab, akan diberikan dana untuk membeli dua buah jilbab sesuai dengan ukuran masing-masing. Dari Jakarta, Rian Kaputra, MNC Media melaporkan.